Maka kalau ditaruh di belakang, atau setelah kata kerja, dia dijadikan me, berubah jadi me. Dan don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar Bahasa Inggris hanya di LC. LC, makes everyone speak. Hi everybody, good to see you again with me, Mr. Yes. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari English for Basic atau Bahasa Inggris buat teman-teman yang masih baru memulai belajar Bahasa Inggris. Atau yang masih belum tahu banyak tentang Bahasa Inggris ya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat dasar sekali. Yang pertama, kita akan mempelajari yang namanya pronouns. Dan berikutnya nanti kita akan mempelajari pelajaran-pelajaran basic lainnya. Oke, pronouns sendiri artinya kata ganti. Atau fungsinya sendiri untuk menggantikan suatu nama, barang, hewan, ataupun lainnya. Seperti itu ya. Jadi, pronouns sendiri itu ada subject, ada object, ada possessive, ada juga reflexive. Nah, masing-masing nama ini memiliki fungsi yang berbeda nantinya dalam sebuah kalimat. Oke. Dan pada part pertama ini, saya hanya menjelaskan dulu mengenai subject dan juga object. Oke. Untuk subject sendiri, untuk menggantikan suatu nama, Saya, kamu, kita, mereka, dia perempuan, dia laki-laki, dan juga dia yang bukan orang atau dia benda. Oke. Ada subject I untuk saya. You, kamu. They, mereka. We, kita. Oke. Atau kami ya. Kalau dalam Bahasa Indonesia ada perbedaan antara kita dan kami. Tapi kalau dalam Bahasa Inggris, kita di sini merujuk ke kita dan juga kami. We. Oke. Terus ada she, ada juga he, she untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, dan it untuk dia benda selain dari orang. Nah, ketika dia menjadi object, oke, subject itu adalah sesuatu yang ditaruh di depan kalimat atau yang mengawali sebuah kalimat ya, di mana subject melakukan apa. Sedangkan biasanya kita akan menerangkan, kalau dalam suatu kalimat biasanya ada subject yang menerangkan sebuah object. Nah, kebetulan objectnya ini adalah berupa bisa orang, bisa juga benda atau lainnya ya. Object sendiri ada me sebagai I. Jadi kalau I ditaruh di depan, maka kalau ditaruh di belakang, atau setelah kata kerja, dia dijadikan me, berubah jadi me. You tetap menjadi you. They menjadi them. Oke. We menjadi us. She menjadi her. He menjadi him. It juga sama menjadi it, sama seperti you, tidak berubah. Oke. I, me, you, you, they, them. We, us, she, her. He, him, it, dan juga it. Oke. Nah, jadi intinya sekali lagi subject ini berada di depan. Oke. Sedangkan object ditaruh di belakang. Biasanya sebagai seorang pemula yang belajar bahasa Inggris, suka kecampur nih. Kadang subject juga dipasangkan juga dengan subject. Misalkan, aku mencintai dia perempuan. I love she. Ya enggak? Atau dia laki-laki mencintai dia perempuan. He love she. Padahal ada object yang perlu kita ubah di situ ya. Atau subject itu berubah menjadi kata selain object. Ya agak ribet emang. Tapi mau enggak mau harus kita ubah. Karena aturannya seperti itu. Oke. Nah, langsung saja kita coba praktekan di kalimat yang sudah saya persiapkan di sini. Beberapa kalimat ini. Oke, ada kata calls. Calls ini adalah memanggil atau menelpon. Nah, jadi ada tambahan kata S. Maka kalau di dalam simple present, S ini dipakai untuk subject she, he, it. Penambahan S untuk dalam kata kerja itu dipakai untuk she, he, it. Oke, silahkan nanti nonton video simple present ya. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan menggunakan subject she, he, it. Dia perempuan memanggil dia laki-laki. Maka jawabannya adalah she calls him. Nah, jadi jangan sampai teman-teman pakai subject lagi ya. Bukan she calls he, tapi she calls him. Oke. Lanjut lagi. Ada kalimat, subjectnya enggak ada, objectnya juga enggak ada. Send this letter to. Mengirim surat ini ke, kepada. Oke. Misalkan saya pakai, kamu mengirim surat ini kepadaku. Oke. Maka kita pakai di sini sebagai subject, kamu. You. Send this letter to. Oke. Sekarang kita pakai object. Saya sebagai object, bukan I, tapi menjadi me. Oke. You send this letter to me. Oke. Selanjutnya ada wanna play, ingin bermain. Bermain apa di sini? Yang jelas bukan orang ya. Oke. Berarti kita akan menggantinya dengan subject ataupun object yang berupa benda atau selain orang. Yaitu it. Oke. Misalkan subjectnya adalah, mereka ingin memainkannya. Yaitu misalkan bola, menggantikan bola atau benda. Berarti, they wanna play it. Oke. Misalkan ya, they wanna play it. Mereka ingin memainkannya. Nah, sekarang kalimat terakhir ini. Sekarang ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang harus kalian isi dan berikan jawaban kalian di kolom komentar. Di bawah. Kalimatnya adalah, do you know where, subject nggak ada, can meet, bla bla bla. Oke. Kamu tahu di mana siapa bisa bertemu siapa di sini. Nah, sekarang kalimatnya adalah, kamu tahu, kamu tahu di mana saya bisa menemui mereka. Apakah kamu tahu di mana saya bisa menemui mereka. Ini adalah kalimat tanya. Berarti, gimana jawabannya? Silahkan isi kolom komentar di bawah. Thank you so much for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe this video. And see you in the next video. Part 2 about pronounce. Oke. Bye-bye. Mau belajar bahasa Inggris hanya di... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.